Bikafan Buya, karena masih ada waktu kami akan membacakan kembali pertanyaan dari sosial media Itu datangnya dari Ibu Joy Riyah dari Indra Mayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mau bertanya Apa hukum meminta oleh-oleh kepada kerabat atau teman yang sedang berpergian Terima kasih jawabannya Buya Semoga Allah selalu melindungi Buya dan keluarga Hukum minta oleh-oleh orang yang mau pergi Mau umroh, mau waji, mau pergi ke Surabaya Itu hukumnya merepotkan orang lain Merepotkan orang lain Itu merepotkan Ada hukum halal haramnya Itu sama hukum meminta Kecuali memang Anda tak ngerti tanda kasih Dan tidak memberatkan dia Jangan lupa ya oleh-olehnya Itu kan ya tanda kasih Tapi kalau merepotkan Anda cuma sedikit 200 orang 200 Tetangga Anda mau umroh Titip-tip sebahaja sudah tas koper Itu Ngerepotkan nanti Jadi Anda Kalau mau minta hadiah Ya tentunya Wajar-wajar saja Kalau hanya untuk Bahasa Kasih Jangan lupa ya oleh-olehnya Kasih permen Satu senang Kasih ini Anda minta oleh-olehnya pakai Nah ini kalau minta oleh-olehnya suka-suka Itu menarik sekali Untuk tanda kasih tapi tolong oleh-olehnya yang begini ya gede ini, nyebutkan lagi ini merepotkan orang gak bisa, gak pantas gak punya akhlak seperti itu kalau anda minta oleh-olehnya tolonglah kalau tanya, karena mungkin dia orangnya sangat cukup oleh-olehnya apa kamu minta kalau saya mampu saya belikan mobil jadi meminta oleh-oleh itu bisa dilihat keadaan orang yang kita minta kalau dia orang yang sangat dekat kemudian dia senang di saat kita minta bolehlah anda minta, tentunya dengan permintaan yang tanda kasih, bukan memberatkan kemudian lagi kalau umroh hati-hati itu menjadikan orang berbohong kalau sudah umroh banyak titipan mau dibelikan memberati bebannya bebannya semakin berat mau tidak dibelikan itu teman dekat kan tersiksa dia jadi di Mekah bolak-balik saja ke tempat belanja, gak beli-beli mau dibelikan kasih tau jangan banyak-banyak nanti bebannya kebanyakan mundur lagi sampai di kamar hotel ingat lagi kawan dekat balik lagi sama temennya keberatan nyiksa orang itu paling enak kalau ada orang berpergian ada titip yang bakal bakal diterima oleh Allah pahlahnya adalah titip duit ngasih sangu ngasih sangu insyaallah seperti itu jadi tidak apa-apa kalau Anda minta hadiah asalkan memang Anda tahu orangnya senang kemudian tidak memberatkan itu biasa itu tanda kasih semoga Allah menjaga kita untuk agar senantiasa punya akhlak dan punya perasaan Wallahu'alam bisawak selamat menikmati